Sidoario, pasien TKW yang pulang dari Hongkong sudah diperbolehkan pulang dari RSUD Sidoario Seng pasien dinyatakan negatif virus corona dan hanya flu biasa Keputusan itu diambil pihak rumah sakit setelah keluarnya hasil uji laboratorium dari balit bankes di Jakarta Seperti yang disampaikan Direktur RSUD Sidoario Atok Irawan, pasien TKW asal Hongkong ini hanya mengalami flu biasa Kata Atok kepada wartawan di RSUD Sidoario, Senin, 32-2020 Baka juga, selain negatif virus corona, TKW di RSUD Sidoario juga makin sehat menurutnya Masyarakat khususnya yang ada di Sidoario tidak perlu resah dengan virus corona Mulai hari ini, pasien TKW tersebut sudah bisa rawat jalan Tepat selama sepekan pasien TKW asal NTB itu kami rawat dan dinyatakan sudah bisa rawat jalan Terang Atok, kami akan berkoordinasi dengan pihak PJTKI yang mengurusi pasien itu Karena selama dirawat tidak ada keluarganya yang menjenguk ke rumah sakit Sambungnya, selama dirumah sakit, pasien itu lebih sering menghabiskan waktu untuk video call bersama keluarganya di NTB Pada awal datang, pasien itu sempat mengeluh sesak nafas Ternyata sesak nafas itu karena menangis dan kangen dengan keluarganya Baka juga, wartawan gadungan tipu-tipu CPNS di Kebumen, 122 orang jadi korban Dalam beberapa hari terakhir nafsu makan pasien juga bertambah dan pasien tidak mengalami panas badan sama sekali Hari ini sudah boleh pulang, jelas Atok, untuk diketahui, pasien itu masuk RSUD Sidoario diantar oleh PJTKI dari Pasuruan Yakni pada Senin, 271, sekitar pukul 9 WIB, San BDH, Birojatim TKW Hongkong Sud Sidoario Virus Corona Terima kasih sudah menonton!